Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah terbesar penghasil komoditas pangan dan hortikultura di Indonesia. Dalam analisis usaha tani, salah satu biaya terbesar yang harus dikeluarkan petani adalah untuk pembelian pesticida, agar terhindar dari organisme pengganggu tanaman, OPT, gulma, hama, dan semacamnya, yang sangat mempengaruhi produktivitas tanaman. Selain itu, anak-anak yang terpapar pesticida berisiko 3,9 kali lebih besar menderita stunting dibanding anak yang tidak terpapar pesticida. Dinas Pertanian dan Pangan bekerjasama dengan PT Pandawa Agri Indonesia untuk mengurangi residu pesticida dan meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui penggunaan input yang ramah lingkungan. Inisiatif ini dikenal sebagai kolaborasi atasi inflasi dan tekan stunting, IKI-ILING, di Banyuwangi. Untuk mengatasi masalah tingginya biaya pesticida dan risiko kesehatan dari residu pesticida, Dinas Pertanian dan Pangan melakukan penjaringan ide dengan berbagai alternatif solusi, antara lain, pengembangan sistem pemantauan residu pesticida secara real-time untuk mengidentifikasi dan mengurangi penggunaan pesticida secara berlebihan. Pelatihan intensif bagi petani mengenai praktik pertanian berkelanjutan dan penggunaan pesticida yang lebih efisien. Peningkatan penggunaan reduktan untuk meminimalkan dampak negatif pesticida kimia yang lebih aman bagi lingkungan dan kesehatan. Dari berbagai ide tersebut, dipilihlah program Teredawangi sebagai solusi yang paling efektif dan berkelanjutan. Teknologi reduktan pesticida Banyuwangi Program Teredawangi dipilih karena merupakan program pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meningkatkan produktivitas pertanian yang aman bagi kesehatan dan lingkungan dengan cara mengurangi dosis pesticida sampai 50% tanpa mengurangi kualitas hasilnya. Program ini telah terbukti meningkatkan produktivitas panen rata-rata sebesar 5% dan menciptakan komoditas yang lebih sehat. Dengan adanya Teredawangi, petani dapat meningkatkan produktivitas pangan dan efisiensi biaya produksi melalui pengurangan penggunaan pesticida. Teknologi ini juga ramah lingkungan dan aman bagi pengguna, menggunakan bahan yang tidak beracun dan sinergis dengan semua bahan aktif pesticida. Pada tahun 2023, Teredawangi telah berkembang pada komoditas padi, cabai, jagung, dan kedelai dengan total luas 2.000 ha yang menyasar 25 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Program ini diharapkan mampu membawa manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha, yaitu peningkatan produktivitas pangan, efisiensi biaya produksi dari pengurangan penggunaan pesticida, menekan angka stunting melalui penyediaan komoditas pangan yang minim residu pesticida. Setelah implementasi program Teredawangi, teknologi ini berhasil meningkatkan produktivitas pertanian dan menciptakan komoditas yang lebih sehat dan ramah lingkungan.